Ukraina berpeluang besar menerima senjata kelas atas dari Amerika. Ini setelah Washington mengatakan terbuka menyediakan rudal udara ke permukaan AGM-158 Joint Air to Surface Stand of Missile atau JASSM ke Kiev. Arahnya jelas, senjata dengan desain siluman itu akan digunakan untuk mempersenjatai F-16 Ukraina yang mulai tiba. Laporan dari Washington muncul sekitar 6 bulan setelah pejabat Ukraina menyatakan mereka akan menerima jenis rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dengan jangkauan hingga sekitar 500 km untuk fighting Falcon. Tetapi saat itu tidak disebutkan jenis senjata tersebut. Kemungkinan pengiriman senjata itu pertama kali dilaporkan Politico, Kamis 15 Agustus 2024. Mengutip pejabat dalam pemerintah Biden serta dua orang lainnya yang akrab dengan pertimbangan internal media itu melaporkan, pemerintah Amerika sedang mempertimbangkan apakah akan menyetujui JASSM untuk Ukraina. Tetapi gedung putih terbuka terhadap gagasan tersebut. Lebih jauh sumber yang sama mengkonfirmasi Pentagon sudah berupaya mengintegrasikan rudal-rudal ini ke F-16 Ukraina. Pesawat yang dipasok ke Ukraina adalah varian F-16 AMBM yang telah menjalani program Midlife Update atau MLU. Namun saat ini tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan JASSM. Ini menjadikan peningkatan cepat harus dilakukan. Sejauh ini F-16 yang menggunakan rudal tersebut adalah milik Angkatan Udara Amerika dan Polandia. Meskipun keputusan akhir dilaporkan belum dibuat, pejabat pemerintah Biden yang sama mengatakan bahwa rincian transfer sedang dikerjakan, termasuk cara menangani teknologi rudal yang sensitif. Meskipun telah beroperasi selama sekitar 20 tahun dan sudah terintegrasi pada beberapa F-16 dan sejumlah pesawat lainnya, JASSM merupakan senjata kelas atas dan senjata yang hingga saat ini secara luas dipandang kecil kemungkinannya untuk diberikan kepada Ukraina. Memindahkan senjata-senjata ini ke Ukraina melibatkan resiko teknologi yang besar. Tetapi tampaknya para pejabat Amerika kini mempertimbangkan apakah resiko itu sepadan. Selain kemungkinan teknologinya akan berakhir di tangan Rusia, ada juga masalah terkait jangkauan rudal tersebut yang relatif sangat jauh. Dalam bentuk awal AGM-158A, JASSM memiliki jangkauan sekitar 530 km dan berat sekitar 1 ton. Varian AGM-158B dengan jangkauan lebih jauh atau JASSM-ER memiliki jangkauan yang dinyatakan. secara publik setidaknya 900 km. Varian AGM-158B dengan jangkauan lebih jauh sedang dalam pengerjaan, tetapi belum digunakan oleh militer Amerika. Didukung oleh mesin turbojet kecil JASSM menggunakan sistem navigasi inersia atau INS dan GPS untuk menemukan target yang dituju. Kemudian menggunakan pencitraan inframerah untuk mengenalan target otomatis. Ini untuk memastikan tingkat akurasi yang tinggi saat mendekati target. Rudal tersebut dirancang untuk beroperasi di lingkungan GPS yang sangat terdegradasi. Sesuatu yang akan sangat relevan di Ukraina di mana Rusia secara intensif menggunakan pengacauan GPS. JASSM membawa hulu ledak mode ganda fragmentasi dan penetrator di kelas 450 kg. Akan ada pertanyaan besar jika Amerika Serikat memberikan JASSM ke Ukraina. Yakni apakah rudal itu akan diizinkan untuk digunakan terhadap target di dalam wilayah Rusia. Untuk misi di dalam perbatasan Ukraina, jangkauan senjata itu jauh melebih kebutuhan mereka. Meskipun hal ini berpotensi diubah untuk mengatasi hal tersebut. Rudal itu meskipun dipasok dalam bentuk tertuanya akan menjadi lompatan besar dalam kemampuan Ukraina. Secara khusus, rudal itu akan sangat efektif untuk menembus lapisan pertahanan udara Rusia yang padat. Ini juga bukan pertama kalinya persenjataan canggih diberikan kepada Ukraina setelah perubahan kebijakan. Hal itu berlaku untuk tank M1 Abrams, sistem pertahanan udara Patriot, Army Tactical Missile System atau ATCMS, serta F-16. Sebelumnya rudal jelajah jarak jauh lainnya telah dikirim ke Ukraina. Mereka adalah Storm Shadow yang dipasok Inggris dan rudal jelajah Scalp EG yang dipasok Perancis. Keduanya telah digunakan dengan efek yang signifikan. Rudal diluncurkan oleh pesawat serang SU-24 Vanser Ukraina. Konfigurasi ekspor Storm Shadow dan Scalp EG memiliki jangkuan sekitar 250 km, sedangkan konfigurasi non-ekspor kira-kira dua kali lipatnya, sehingga secara garis besar berada di kelas yang sama dengan CASSM. Tidak satu pun dari rudal jelajah yang dipasok Eropa tersebut saat ini diizinkan untuk digunakan terhadap target di wilayah Rusia. Ada pula pertanyaan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengoperasikan CASSM dengan F-16 Ukraina. Meski laporan menunjukkan bahwa setidaknya studi tentang integrasi rudal ini ke F-16 Ukraina sudah berlangsung, pilot dan teknisi juga akan membutuhkan waktu lama untuk pelatihan. Pada saat yang sama, CASSM membutuhkan infrastruktur back-end yang signifikan untuk merencanakan misi. Ini pada gilirannya membutuhkan pelatihan persenjataan. Perencanaan misi merupakan faktor penting bagi CASSM dengan informasi ancaman terkini yang dibutuhkan. Ini untuk memberikan peluang terbaik guna bertahan hidup saat terbang melalui area yang dijaga ketat. Sejauh ini F-16 Ukraina hanya terlihat dengan muatan udara ke udara. Ini menunjukkan misi pertahanan udara akan menjadi peran awal yang dijalankan. Ukraina telah lama mencari senjata dengan jangkauan lebih jauh. Terutama untuk menyerang target-target Rusia yang bernilai tinggi seperti sistem pertahanan udara, pos komando, lokasi penyimpanan logistik, pangkalan militer, dan kapal-kapal yang berlabuh. JASSM akan menjadi tambahan yang pasti disambut gembira oleh Ukraina. Masih belum jelas pada titik ini apakah Washington akan memutuskan untuk benar-benar memberi Ukraina Agen 158. Tetapi laporan politiko paling tidak merupakan indikasi terkuat bahwa masalah tersebut memang tengah dibahas. Dan F-16 Ukraina yang dipersenjatai JASSM semakin mendekati kenyataan. Tetapi masih ada satu pertanyaan terakhir. Apakah JASSM tidak akan kembali melanggar garis merah Rusia? Demikian sahabat jejak atau apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.